Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Bursa Mobil Desa teman-teman Hari ini ada titipan jual dari teman yang ada di Jogja Tepatnya di Sleman Ini satu unit Nah ini banyak sekali teman-teman mobil desa yang menanyakan katana Ini katana GX tahunnya 1996 Dibuka dengan harga Rp 55 juta masih bisa nego Seperti apa kondisinya Langsung kita ke unitnya teman-teman Nah nanti pantengin terus videonya Buat teman-teman yang lagi cari katana Hunting katana Jadi informasi yang kita sampaikan Biar terserap secara sempurna ya teman-teman Jadi tidak setengah-setengah nanti Biar benar-benar yang kita berikan informasi Diterima oleh teman-teman semua Ini dari depannya teman-teman Dari depan bisa kita lihat ya Untuk bodinya Kita pegang ya Nah suaranya masih Ngaleng-breng Masih kaleng Terus untuk Apa namanya Bagian sini Sama ini Ada Cet yang lupa segini Ini wajar sekali teman-teman Nah ini Bodi juga masih tipis Terus untuk velg Nah ini untuk velg sudah diganti Punyanya verosa teman-teman Kalau aslinya kan tahun segini masih kaleng ya Kalau tidak kaleng Bawaan katana itu Kalau tidak salah Kayak bintang itu ya Tapi ini sudah diganti Punya E Deju verosa Karena ukurannya juga sama Ring 15 Ini ban Juga masih baik Masih ya Antara 60-70% ya teman-teman Masih belum Wayahnya ganti Masih tebal Terus kita lihat Dari sisi sini Ini Sainnya juga masih ada Masih bagus Terus lampu-lampu depan Ini masih Kuito Japan Terus untuk Nah untuk sainnya Memang ini Sudah tidak orisinil teman-teman Tapi ini hal yang Lumrah Kemarin saya nyarikan ini Juga mudah Gampang Dan harganya murah teman-teman Terus untuk Bemper-bempernya Seperti ini Terus grill-grillnya Nah Katana GX Memang Apa ya Untuk yang berjiwa Sporti Dan anak muda Ini sekarang baru demam Katana Untuk Sisi kiri teman-teman Nah untuk sisi kiri Memang untuk lampunya Sudah bukan orinya Ini pakainya H4 Tapi juga ini masih baik Tidak ada yang pecah Terus untuk yang Sain sini Nah ini memang ada PR dikit Ini pecah sedikit Tapi itu tadi Tadi ya Itu gampang sekali Harga ini murah teman-teman Kalau tidak salah Hanya satu itu Sekitar 70-80 ribu Kalau tidak salah ya Kurang lebih Kurang lebihnya segitu Terus Dari depan Sudah kita expose ya Seperti ini Sekarang kita lanjut Ke bagian Sini Untuk kaca-kacanya Nah ini Untuk wipernya Itu ada teman-teman Ini kemarin memang Baru ada Baru dibetulin Tapi nanti Wiper yang bagian kiri Ada Dipasang Dan normal nanti Teman-teman Sisi kanan juga ada Terus untuk Kaca-kacanya ini Juga masih baik Ini karet-karetnya Juga masih baik Terus kita Lihatkan Juga ini teman-teman STNK nya Nanti untuk Pajak tahunannya Berapa Jadi biar teman-teman Bisa Melihat secara langsung Seperti yang kita Sampaikan Tahunnya 96 CC nya Tidak sampai 1000 Terus untuk Pajak tahunannya Ini sampai Oktober 2021 Nominalnya Teman-teman Cukup murah sekali Hanya 883 ribu Tidak sampai Sejuta Untuk pajak Sebuah mobil Ya teman-teman Terus kita Lihat juga Talangan-talangan Teman-teman Nih Nitik-nitiknya Masih ada Ini Nah Kelihatan ya Teman-teman ya Masih api Terus untuk Samping sini Nih Bodinya Bodinya masih kaleng Nah Suaranya masih Breng Untuk Nah Kita sampaikan juga Ini Listnya ada teman-teman Ini hanya ditutup Kayak stiker Ini sebenarnya Mobil ini Punya teman Ini baru proses Mau di Salon Tapi memang Belum selesai di salon Terus kita Review Kebetulan kita pas Kesininya Belum di Ini yaudah Langsung kita Gas untuk review Ini Stickernya Jadi masih ada Dan masih Originalnya Nih Terus untuk Vostepnya Masih ada juga Terus Sisi Belakang kiri Sama Velgnya Menggunakan Velg Verosa Bannya juga Masih Cukup Tebal Itu ya Teman-teman ya Terus Kita lanjut Ke Samping Sudah Sekarang Ke Belakangnya Dari tampak Belakang Seperti ini Ini Ban Serepnya Ini juga ada Teman-teman Baru dicopot Karena Itu tadi Baru mau Proses salon Jadi emang Dicopotin Terus Ini belum Dipasang aja Tapi nanti Buat teman-teman Yang beli ini Ada semua Ban serepnya Dudukan sini Ada semua Kita lihat juga Pintunya Nuh Masih Ngaleng Breng Nih Kita lihat Bagian sininya Nah Masih Bagus Tuh Masih Bagus Terus Kita Lihatkan Bagian bawah Bawahnya Ini Teman-teman Nah Ini ada Apa ya Ya Seperti ini Bisa dilihat Sendiri Nah Ini Secara Overall Tetap Lantai-lantainya Juga Masih Baik Ini Peredam Ini Juga Masih Ada Ini Dalamnya Masih Baik Teman-teman Masih Baik Terus Untuk Joknya Bagian Belakangnya Seperti ini Ini Masih Originalnya Banyak Kain Gini Ya Teman-teman Ya Terus Ini Plafon Apa Door trim Door trim Ini Ini Masih Bagus Ini Masih Ada Tidak Bolong Untuk Plafon Plafon Atasnya Seperti Ini Kelihatan Ya Teman-teman Ya Bagian Belakang Sudah Kita Lihat Juga Bagian Bawahnya Dari Mobil Ini Bawahnya Seperti Ini Teman-teman Kita Nyalakan Lampunya Nah Nih Seperti Ini Untuk Ban-bannya Tromol Tromolnya Nah Nanti Untuk Teman-teman Yang Pecinta Kantara Pastikan Nanya Untuk Bagian Bawahnya Yang Bagian Penumpang Depan Seperti Apa Nanti Akan Kita Videokan Juga Teman-teman Untuk Bagian Belakang Sisi Kiri Sama Bannya Masih Tebal Velg Menggunakan Punyanya Ferosa Untuk Bodi-bodinya Nah Masih Ngaleng Breng Nah Ini Stikernya Seperti Ini Teman-teman Nih Jadi Ini Hanya Ditutup Aja Dari Pemilik Sebelumnya Ditutup Gini Nanti Ini Dilepas Itu ya Teman-teman Ya Nah Ini Kita Lihatkan Bagian Bawahnya Teman-teman Bagian Bawahnya Seperti Ini Monggo Dilihat Sendiri Ini Terus Untuk Bagian Sininya Bisa Dilihat Monggo Nah Sudah Kita Sampaikan Semua Teman-teman Sekalian Untuk Ban Bagian Sisi Depan Kiri Seperti Ini Ban Masih Tebal Velg Ori Punyanya Ferosa Terus Kita Lanjut Ke Yang Sini Tadi Belum Malah Kelewatan Teman-teman Ini Untuk Bawahnya Kelihatan Semua Kan Teman-teman Untuk Mesin-mesin Sekalian Kita Lihatkan Nah Sudah Kita Lihatkan Semua Terus Untuk Bagian Sini Ini Juga Rawan Ada Yang Kropos Tapi Insya Allah Suka Basih Bagus Nah Seperti Ini Sekarang Bagian Luar Sudah Semua Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Interior Dari Katana Ini Dan Tentunya Kita Nyalakan Mesin nya Jack Nji Nyala Nah Untuk Mesinnya Seperti Ini Teman-teman Nih Untuk Tapenya Ini Ini Dari Kenwood Ini Kemungkinan Malah Aslinya Katana Setau Saya AC Katana Teman-teman Tapi Nanti Teman-teman Yang Lebih Paham Monggo Bisa Dikomentari Ini Soalnya Dari Kenwood Setau Saya Katana Itu Juga Dari Kenwood Untuk Dashboard Seperti Ini Terus Untuk Kisi AC AC Bagian Tengah Dan AC Bagian Kiri Door trim Door trim Seperti Ini Teman-teman Jok Bagian Sisi Penumpang Seperti Ini Masih Baik Juga Transmisinya Manual 5 Percepatan Terus Handrim Juga Masih Fungsi Nah Ini Untuk Ini Apa Teman-teman Untuk Karpetnya Memang Ada Yang Sobek Seperti Ini Terus Kita Nyalakan AC Juga Teman-teman Nah AC Seperti Ini AC Gini Teman-teman Ini Kurang Begitu Dingin Tapi Nanti Sama Pemiliknya Memang Pembeli Nanti Terima AC Dingin Ini Kurang Begitu Dingin Nah Nanti Monggo Langsung Dinego Ke lokasi Kalau Memang Benar-benar Minat Langsung Nego Sama Pemiliknya Pak Ini Saya Pengen AC-nya Dinormalin Atau Seperti Apa Nanti Bisa Dikondisikan Terus Untuk Laci-lacinya Bisa Kita Lihat Ini Masih Ada Juga Kita Tarik Kapasinya Juga Nanti Buat Melihat Mesinnya Terus Untuk Door trim Bagian Kanan Seperti Ini Joknya Juga Masih Bagus Nah Kita Lihat Bagian Mesinnya Teman-teman Nah Untuk Mesinnya Seperti Ini Memang Mobil Katana Itu Untuk Mesin Simple Sekali Teman-teman Nah Ini Ya Kita Lihatkan Juga Ini Tulang Depan Sini Untuk Stiker Stikernya Juga Masih Ada Suaranya Masih Alus Masih Angler Sepertinya Tadi Ini Perlu Sedikit Setelan Karburator Tadi Ada Ada Suara Kayak Dut Gitu Tapi Itu Biasanya Hanya Di setelan Karburator Ini Aja Teman-teman Kita Tutup Nah di akhir cerita teman-teman kita ulangi lagi ya Katana ini tahun 96 Tipenya GX Insya Allah juga bodi masih banyak yang Masih kaleng Bodi-bodi Insya Allah juga Setahu saya tadi gak ada yang kropos Ini dibuka dengan harga 55 juta masih bisa Nego Mobil ini posisinya ada di Sleman Yogyakarta Monggo nanti kalau berminat bisa hubungi WA saya 085-632-33733 Nanti yang berminat langsung WA Cek lokasi Cocok bungkus bawa pulang Gitu ya teman-teman ya Sekian review dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh